Pemirsa, Polsek Pesanggaran Polresta Banyuwangi pada Rabu 21 Agustus 2024 menggerbek arena sambung ayam yang digunakan berjudi oleh warga. Dalam kasus ini, petugas melakukan tindakan tegas dengan membakar barang bukti kasus judi sambung ayam dan memburu warga yang di lokasi tersebut. Ya Pemirsa, Polsek Pesanggaran dengan dipimpin Kani Camaptaib Dadar mau langsung melakukan aksi pegerbekan setelah mendapat informasi warga bahwa ada judi sambung ayam di wilayah setempat. Di lokasi kejadian, petugas langsung megerbek dan mengobrak-abrik aktivitas perjudian sambung ayam tersebut. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nanang Hariono melalui Kapolsek Pesanggaran AKP Lita Gurniawan menyampaikan bahwa judi sambung ayam tersebut bertempat di kampung Temprek, Dusun Silir Baru, Desa Subragung. Lokasi ini sebenarnya sudah lama diincar oleh petugas sehingga setelah mendapatkan informasi mengenai perjudian sambung ayam, tim Polsek Pesanggaran segera bergerak menuju tempat kejadian berkara atau TKP. Namun sayangnya, setibanya di lokasi, aktivitas perjudian tersebut nampaknya sudah diindus oleh pelaku judi sambung ayam sehingga saat petugas datang, pelaku sudah berlarian kalang kabut. Namun, polisi masih terus melakukan pengincaran terhadap para pelaku. Meski tidak menemukan pelaku di tempat, polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas sambung ayam seperti jam dinding, terpal, meja, gursi, dan kurungan ayam. Barang-barang tersebut kemudian dimusnahkan di lokasi dengan cara dibakar. Kapolsek Pesanggaran AKP Lita Gurniawan menyampaikan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga ketertiban di wilayahnya. Polisi juga mengingatkan warga untuk tidak terlibat dalam kegiatan perjudian dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas lupa di lingkungan Pesanggaran dan sekitarnya. Dari Banyuai, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuai 1 TV melaporkan.